Intro Tak ada yang menyangka, tahun 2020 bisa menjadi begitu berat karena adanya virus corona. Pandemi ini mendorong semua orang untuk tinggal di rumah, semua pusat-pusat keramaian, bioskop, pusat pasar, pusat kebugaran, pusat perbelanjaan, sekolah, kampus, serta fasilitas umum lainnya pun ditutup. Di sisi lain, rumah sakit di seluruh dunia dipenuhi dengan pasien-pasien karena virus corona. Ini menjadi masa-masa yang begitu berat bagi para tenaga medis, karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi penyakit ini. Seorang seniman bernama Ali Reza Pakdel menciptakan ilustrasi yang merefleksikan situasi dunia saat ini. Ilustrasinya mampu menangkap kenyataan pahit dari mereka yang mengeruankan diri untuk merawat pasien COVID-19. Mereka adalah protagonis yang harus kita hormati. Berikut ini adalah gambaran sepuluh ilustrasi bagi mereka yang telah mendedikasikan diri untuk melawan virus corona. Ilustrasi buatan Bagdel ini menunjukkan tim medis tersebut rela menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat dari ancaman malaikat maut yang bernama corona. Untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga diri dan keluarga dari virus corona untuk tetap di rumah saja. Nyawa mereka terancam. Ketika menangani pasien-pasien yang terinfeksi virus corona, resiko mereka terpapar COVID-19 pun sangat tinggi. Bahkan, ratusan tenaga medis juga menjadi korban meninggal dari virus yang menyerang pernafasan ini. Ali Reza Pakdel mencoba memberikan gambaran tentang perjuangan mereka merawat pasien virus corona. Bagaimana di tengah ketakutan, mereka tetap mendedikasikan hidupnya untuk melawan musuh yang tak terlihat ini. Bahkan, mereka terus berpacu untuk mencari jalan keluar dari pandemi ini. Tak hanya berkorban waktu, juga harus mengorbankan momen penting mereka untuk berkumpul dengan keluarga. Rasa rindu bertemu dengan orang-orang terkasih pun harus ditahan. Mereka rela menanggung rindu untuk tidak pulang agar keluarganya yang di rumah tetap aman dari ancaman virus corona. Ini memperlihatkan realita yang sangat menyedihkan. Para tenaga medis mengorbankan dirinya sendiri demi melawan virus corona, untuk melindungi pasien, keluarga, dan kita semua. Tak hanya tenaga medis, tetapi juga ada polisi, pemadam kebakaran, petugas laboratorium, dan beberapa relawan lainnya yang mendedikasikan diri menjadi garda terdepan dalam memurangi virus corona. Pakdel dengan mahir menyorot kekuatan solidaritas, empati, dan perlindungan dalam pandemi ini. Tokoh-tokohnya menyampaikan semua jenis perasaan dan situasi yang dialami oleh tenaga medis dan profesi lainnya dalam kondisi ini. Dalam ilustrasi ini, Pakdel menggambarkan bahwa para tenaga medis ikut memberikan motivasi dengan memberikan lukisan pemandangan indah pada luar jendela ruangan. Hal ini dilakukan agar pasien selalu berpikir positif dan tidak dibayangin oleh ketakutan. Beberapa netizen menyebut mereka sebagai malaikat tanpa sayap dan pahlawan medis. Pakdel mengilustrasikan bahwa tenaga medis dan dokter diibaratkan sebagai malaikat pelindung yang membantu mereka untuk sembuh dari virus corona. Semua yang kalian miliki, baik waktu, tenaga, maupun pikiran, tidak ada yang bisa menandingi. Sebuah pengorbanan yang sangat istimewa yang telah kalian berikan pada kami sebagai bentuk dedikasi dan pengorbananmu. Sungguh kami bangga, Indonesia bangga, dan dunia bangga terhadap apa yang telah kalian dedikasikan. Semoga virus corona ini segera berakhir. Semoga Allah membalas segala kebaikan, serta tetap memberi kesehatan, kekuatan, dan kesabaran kepada kalian dalam menuntaskan misi mulia ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.